Pemirsa tingginya angka positivity rate corona di DKI Jakarta juga menjadi sorotan Presiden Jokowi Dodo. Jokowi meminta semua pihak menjadikan kondisi di DKI Jakarta sebagai perhatian. Karena kondisi seperti di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima, angka positivity rate-nya melunjak dari 4 sampai 5, sekarang sudah 10,5 persen. Tolong betul-betul dijadikan perhatian. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kita telah tersambung dengan Deddy Supratman, Ketua IAKMI. Selamat siang, Mbak Yulita. Selamat siang, Mbak Yulita. Nah, ini dengan bertambah signifikan yang positif corona, apakah menurut Anda betul adalah karena kebiasaan masyarakat yang mungkin masih tidak mengindahkan protokol kesehatan sejauh ini? Ya, Mbak Yulita. Pertama, kami menyampaikan keprihatinan yang menjalan terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ini. Bahkan yang lebih perhatian lagi banyak teman-teman yang jawab kami, teman-teman tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Kenaikan kasus COVID-19 ini banyak yang menduga karena meningkatnya juga jumlah testing yang dilakukan oleh pemerintah kita. Namun, kita cek positif ratenya ternyata juga meningkat seperti itu. Itu artinya tidak bisa kita sangkal bahwasannya kasus COVID-19 di Indonesia ini terus meningkat. Untuk itu memang perlu kita kendalikan. Tadi, Prof. Amin sudah menjelaskan banyak hal. Kita melihat memang banyak protokol-protokol kesehatan yang dilanggar seperti itu. Yang kan kan oleh masyarakat umum, oleh pemerintah juga, kita lihat kantor-kantor pemerintah, misal masjidnya, kan banyak yang kemudian masih menggunakan karpet, kan, sholat jumlah tidak jaga jarak, dan lain sebagainya yang masih berjadat. Jadi, untuk itu memang kami berharap protokol-protokol ini diperkuat kembali. Kami melihat, Mbak Yudita, ini juga ada kaitannya dengan persepsi masyarakat yang kemudian seolah-olah memaknai normal ini semua sudah normal kembali. Jadi, masyarakat menganggap bahwasannya ya semua sudah normal, sehingga boleh beraktivitas lagi seperti biasa, ada kerumunan lagi seperti biasa, apalagi kita tahu maklumat polri untuk kerumunan itu dicabut seperti itu. Sehingga memang masyarakat merasa semua sudah normal. Bahkan yang lebih membuat kita prihatin lagi, dengan tujuan olahraga, dengan tujuan lain dan sebagainya, kerumunan ini masih banyak sekali di masyarakat. Sehingga kami berharap, Bapak Ibu, mari kita perkuat kembali protokol-protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah, oleh bus tugas, oleh kemungkinan kesehatan, agar kita bisa mengendalikan penyakit ini. Barangkali itu, Mbak Yudita. Oke, Pak Deddy, ini kan mall sudah dibuka, berbagai tempat publik seperti taman, kemudian gym, dan juga restoran. Ini sudah mulai dibuka, artinya juga masyarakat semacam diberikan kesempatan gitu. Boleh kok ke tempat-tempat seperti itu, ya meskipun memang ada protokol kesehatan. Nah, menurut Anda apakah memang perlu lagi dilakukan pembatasan sosial atau seperti apa, Pak Deddy? Ya, Mbak Yudita, beberapa minggu lalu kami rapat dengan Ibu Menteri Keuangan. Kami mencoba diskusi bagaimana kemudian memastikan tidak ada trade-off antara pengandilan COVID ini dengan pembangunan ekonomi. Maka salah satu jangka terbaiknya adalah new normal ini, artinya masyarakat silahkan beraktifitas, sebagaimana biasa, namun demikian protokol kesehatan itu harus dijaga seperti itu. Faktanya kan hari ini kita lihat perumunan masih belum bisa kita kendalikan. Masker, pemakaian masker banyak masyarakat yang masih melanggar seperti itu. Jadi, saya berharap kalau kemudian pemerintah atau masyarakat ingin hidup normal kembali, mali bukan sebagainya, saya berharap untuk kemudian melihat zona-zona ataupun mungkin tren kenaikan kasus yang selalu diinformasikan oleh gugus tugas. Artinya, buat saya adalah daerah atau pemerintah daerah jangan ragu kalau memang daerahnya masih terus meningkat kasus COVID-nya, untuk menerapkan kembali PSBB itu, gitu dia. Dan kemudian juga yang sudah mungkin dikatakan oleh pemerintah tidak berada di zona merah atau sudah berada di zona hijau juga, mohon untuk tidak tetap waspada ya, karena yang saya prihatin adalah mobilitasnya itu yang perlu kita kendalikan. Misalnya tadi disampaikan di Bekasi sudah buka sekolah-sekolah, yang disoalkan keluarganya, bapaknya, ibunya itu kan kerja di Jakarta seperti itu. Itu tetap kami dari Ikatan Riksantan Masyarakat menghimbau untuk tidak terburu-buru menerapkan kehidupan normal, sekolah dibuka dan sebagainya. Kalau masih memungkinkan untuk ditahan dulu, tahan dulu seperti itu. Oke, jangan terburu-buru ya Pak Deddy ya. Ya, jangan terburu-buru Mbak Yurita. Karena mobilitas itu, coba bayangkan, Bekasi hijau. Jakarta ini luar biasa kasusnya, sedangkan mobilitas juga sangat tinggi. Berapa ratus ribu orang yang mobilitas dari Jakarta, Bekasi setiap harinya. Sehingga memang hati-hati juga itu kan dengan penerapan zona-zona semacam ini. Oke, Pak Deddy kita ke Prof. Amin terlebih dulu. Prof. Amin, sejauh ini Eikman melihat seperti apa? Karena kan WHO telah mengklaim bahwa memang virus corona ini tidak hanya droplet, karena beberapa waktu lalu droplet, sekarang bisa menularkan lewat udara. Artinya memang kita harus lebih hati-hati dari sebelumnya, adakah protokol kesehatan yang harus kita ubah atau seperti apa? Ya, kalau dari informasi yang kita peroleh, sebenarnya bukan baru, sudah 2-3 bulan lalu. Jadi memang sudah jelas bahwa droplet itu bisa berubah menjadi micro droplet, dan bisa tambah kecil lagi, menjadi aerosol, itu dalam beberapa situasi dan kondisi yang waktu itu diperhatikan hanya di kalangan rumah sakit. Misalnya beberapa prosedur di rumah sakit itu memang bisa mengenerate, membuat percikan itu menjadi volumenya kecil dan lebih ringan, bisa lebih jauh terbangnya. Dan saat itu pun sudah diketahui bisa bertahan 8 jam di udara. 8 jam ya? 8 jam. Beberapa kajian bahkan menunjukkan, ada yang bilang cuma 3 jam, ada yang bilang 16 jam lagi. Tapi sejak lama memang sudah diketahui bisa berpotensi sekitar 8 jam di udara. Nah, tetapi itu kan waktu itu hanya dianggap prosedur medis. Makanya di rumah sakit, petugas medis harus menggunakan N95 maskernya. Yang lainnya boleh pakai masker bedah biasa, dan akhirnya yang di luar boleh pakai masker kain biasa. Tapi sekarang kan dengan pengamatan seperti itu, dan juga perilaku kita semuanya, akhirnya masker di luar juga boleh pakai kain, tetapi minimum 3 lapis. Tapi ada hal lain yang perlu kita cermati terkait dengan aktivitas yang mulai marah saat ini, bahwa mikro droplet itu, atau aerosol, atau airborne, itu bisa justru terjadi di ruangan-ruangan tertutup. Ini menjadi perhatian, karena sebelumnya barangkali tidak terlalu banyak. Saat ini aktivitas di kantor mulai banyak, aktivitas di ruangan tertutup mulai banyak. Apakah itu di mal, apalagi gedung bioskop mau buka sekarang kan. Nah, jadi intinya adalah kita mesti memastikan dalam ruangan itu tidak terjadi peningkatan konsentrasi virus. Nah, konsentrasi virus lebih meningkat kalau udara dalam ruangan itu diputer terus di situ-situ saja. Tidak ada adegan udara segar yang masuk. Artinya kita lebih berpotensi lagi untuk tertular virus itu, dok? Dengan sendirinya, karena kan dulu saya pernah menyampaikan risiko infeksi itu adalah dosis dikalikan virulensi, dibagi dengan kekebalan. Misalnya kita punya kekebalan bagus, virusnya tidak berubah, virulensinya, tetapi dosisnya meningkat. Jadi kita di situ 5 orang, nanti tambah lagi 10 orang. Sirkulasinya di situ-situ saja. Jadi dosis itu dientukan oleh jumlah virus dikalikan dengan lamanya kontak. Jadi semakin lama kita ada di situ, semakin banyak kan. Semakin berpotensi juga. Itu kan dulu kenapa petugas rumah sakit banyak yang kena ya, karena mereka sabun hari ada di situ. Setiap hari ya menangani kasian. Jadi kontaknya kan lama, banyak. Nah, sekarang kita masuk dalam ruangan yang seperti itu. Jadi ruangannya tertutup, orangnya banyak. Nah, dosisnya makin tinggi kan. Jadi risiko infeksi makin meningkat. Risikonya makin besar. Artinya apakah memang jaga jarak yang selama ini dikampanyekan itu cukup atau tidak? Nanti kita masih akan bahas ya, Prof. Yau, saya jadah. Pemirsa, tetaplah di Lansetop. Saya jadah, kami akan kembali.